Intro Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat internal membahas pengembangan fakt sektor pariwisata di Labuan Bajo Labuan Bajo akan dijadikan sebagai salah satu destinasi pariwisata super premium di Indonesia Presiden Jokowi Dodo membahas secara spesifik beberapa poin penting diantaranya penataan kawasan, infrastruktur dan transportasi, kesiapan sumber daya manusia kemudian pengembangan usaha kecil dan menengah serta pengembangan kreatif hub Jokowi juga meminta Gubernur NTT Victor Bungtilu Lais Kodak serta Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan di Labuan Bajo Selain itu Menteri Pariwisata Wisnu Tama diminta untuk melakukan promosi besar-besaran terkait pariwisata di Labuan Bajo Yang pertama yang berkaitan dengan penataan kawasan Kita memang ingin baga segmen pasar wisatawan yang hadir disini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan Dan oleh sebab itu kita perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, persian, dan kenyamanan, keamanan bagi para wisatawan Kita tahu juga disini sudah ada beberapa hotel berbintang dengan berbagai fasilitas yang ada tetapi kita juga melihat masih sangat diperlukan lagi tambahan hotel untuk Labuan Bajo Ada lima zona yang harus kita tata Yaitu yang pertama yang ada di Bukas Pramuka Kemudian di kedua yang di Kampung Air Ketiga di Pelabuan Peti Kemas Kemudian dan Dermaga Penumpang Kemudian yang keempat di kawasan Marina Yang kelima di zona Kampung Ujung